Salah satu pasien anak-anak terduga terjangkit DBD yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah menggala nampak terbaring lemas di sal ruang cempaka khusus perawatan anak. Dia mendapat perawatan karena mengalami sejumlah gejala penyakit DBD. Marlina, orang tua dari gadis berusia 10 tahun itu mengatakan anaknya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi, muntah-muntah, pusing, nyeri, dan sakit perut. Dia terpaksa harus mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah menggala dan meninggalkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Sementara dokter anak rumah sakit umum daerah menggala, Diyah Mutia menjelaskan, awal mula penyakit DBD diawali dengan demam tinggi selama kurun waktu 3 hari. Kemudian diikuti batuk pilek, sakit kepala, sakit di belakang bola mata, mual, hingga muntah-muntah. Jadi untuk pencegahannya adalah cirakan 3M itu, jadi dia kita menggur, mengutuk, dan menguras tempat-tempat yang mengair, supaya tidak menjadi nyamuk yang akan menjadi nyamuk.